Sebanyak 42 anggota Majelis Rakyat Papua, MRP Provinsi Papua, Pegunungan mengikuti pembimbingan teknis bersama perwakilan kebendagri RI dari Direktur Pendataan Daerah Otonomi Khusus dan DPOD Ditjen Otonomi Daerah di Jaipura. Kegiatan pembimbingan teknis dalam rangka peningkatan kapasitas Majelis Rakyat Papua difasilitasi oleh Sekretaris Majelis Rakyat Papua, MRP Provinsi Papua selama 2 hari. Hans Hamadi, PLT Sekretaris Majelis Rakyat Papua yang turut hadir membuka kegiatan pembimbingan teknis dalam pemeparan materi menegaskan bahwa keberadaan Majelis Rakyat Papua hadir karena perintah Undang-Undang No. 21 tahun 2001 yang diubah menjadi Undang-Undang No. 2 tahun 2021 pasal 5 ayat 2 dalam rangka penyelenggaran Otsus di Provinsi Papua dibentuk MRP yang merupakan presentasi kultur orang asli Papua yang memiliki kewenangan tertentu dalam rangka perlindungan hak-hak orang asli Papua dengan berlandaskan pada penghormatan pada adat dan budaya pemberdayaan perempuan kerukunan hidup beragama. Budi Arwang, Direktur Penataan Daerah Otonomi Khusus dan DPOD Kemendagri mengatakan ini menjadi penting karena MRP harus paham tugas dan fungsinya untuk mengawal aspirasi masyarakat orang asli Papua. acara Bintek MRP menjadi penting dan berusia karena tentunya dalam masalah tugas MRP harus paham kemenjakan Otsus sendiri seperti apa dan tugas serbat fungsinya. Nah, MRP akan menyampaikan pada masyarakat terkait dengan tugas yang berusia seperti apa dan menjadi corong dalam mengawal aspirasi masyarakat tentunya sesuai dengan unsur masing-masing baik pemerintah sama adat dan pemerintah perempuan. Karena itu kami tentunya memberikan apresiasi pada sekretariat MRP Provinsi Papua Perlindungan yang telah mendapatkan Bintek ini dan tentunya setelah ini akan diharapkan dari penyusunan tata tertib sebagai peneman dalam penyusunan apapun penetapan alat keutapan bagi masyarakat Papua Perlindungan. Sementara itu, Lin Cekol Goya, Sekretaris MRP Provinsi Papua Perlindungan menjelaskan pentingnya pelaksanaan pelatihan bimbingan teknis bagi anggota majelis rakyat Papua Provinsi Papua Perlindungan dalam kerja-kerja dalam lembaga kultural orang asli Papua sesuai dengan tugas dan kewenangan dalam rangka perlindungan hak-hak dasar orang asli Papua. Bersyukur dan semua materi yang kami sudah terima di sini dari pemateri yang ada kami merasa ya bersyukur karena materi-materi ini akan membekali tambahan pengetahuan yang baru informasi-informasi yang baru oleh pemateri semuanya kami kuat dan semua tahapan-tahapan materi dua hari dari kemarin sampai hari ini kami rasa sangat berterima kasih kepada Bapak-Ibu Pemateri yang luar biasa sudah memberikan materi yang tepat waktu. dan juga kepada lembaga yang mulia Bapak-Ibu MRP Papua Perlindungan tidak ada satu kekurangan apapun mereka sudah ikuti tahapan-tahapan dengan baik semoga apa yang mereka terima materi hari ini mereka juga akan menindak lanjuti ke lapangan Papua Perlindungan. diharapkan BIMTEK pertama ini dapat memberikan bobot penguatan bagi anggota MRP Provinsi Papua Perlindungan dalam menjalankan tugasnya di masyarakat.